Halo sahabat kreatif punak unik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, berada di rumah dan tetap semangat walaupun kita saat ini masih belajar di rumah Kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir Kali ini Kak Fajar akan mengajak kalian menggambar buah Siapa yang suka makan buah? Tapi kali ini Kak Fajar akan mengajak kalian menggambar buah dalam bentuk karakter kartun Kira-kira kalian tahu enggak karakter kartun? Kak Fajar akan perlihatkan contohnya kira-kira seperti ini Ini ada beberapa buah yang sudah Kak Fajar gambar Di sini ada buah semangka, apel, dan bir Ini Kak Fajar ubah bentuk buah ini menjadi sebuah karakter dalam kartun Nanti kalian bisa ikuti instruksi dari Kak Fajar Seperti biasa, Kak Fajar menyiapkan kertas Menggunakan kertas A4 Ini, ya Krayon titik Di sini Kak Fajar menggunakan krayonnya titik Kenapa Kak Fajar menggunakan krayon titik? Selain harganya cukup terjangkau Krayon titik sudah memiliki kualitas yang bagus ya Dalam mewarnai Dan Kak Fajar juga menggunakan marker Ini Kak Fajar menggunakan marker Kalian bisa gunakan marker dan pensil dulu Baiklah adik-adik Kak Fajar akan segera mulai Oke Baiklah adik-adik Kak Fajar mulai menggambar ya Di sini Kak Fajar langsung menggunakan marker Kalian bisa gunakan pensil terlebih dahulu Jika salah nanti mudah untuk menghapusnya Oke Posisi kertasnya adalah landscape atau tidur ya Memanjang seperti ini Oke Baiklah Kak Fajar akan membuat di tengah-tengah sini Membuat garis lengkung Kak Fajar akan membuat dari karakter bentuk semangka dulu Kak Fajar membuat garis lengkung Seperti ini Ya Sudah Lalu Kak Fajar tarik garis naik ke atas Lalu turun ke bawah seperti ini Ya Tidak sempurna tidak apa-apa ya adik Lalu Kak Fajar buat garis lengkung lagi di sini Kita membuat buah semangkanya Lalu Kak Fajar membuat lingkaran Dua lingkaran untuk matanya Oke Lalu Kak Fajar membuat dua lingkaran lagi di dalamnya Seperti ini Lalu Kak Fajar menggambar mulutnya Lalu Lalu garis lengkung Kita buat garis lengkung lagi ya Dalamnya kita bisa blok Seperti ini Lalu Lalu Kak Fajar tambahkan Biji Semangkanya Agar terlihat natural Sudah Lalu Kak Fajar akan buat gambar apelnya di sini Sebelah sini Oke Dari Kak Fajar mulai dari bawah Kak Fajar buat seperti ini dulu Oke Sudah Lalu Kak Fajar akan membuat garis lengkung ke atas Lalu Kak Fajar lanjutkan lengkung ke sini ya Lalu kita buat sedikit batang apelnya Lalu Kak Fajar akan membuat buah pirnya di sebelah kiri Kak Fajar akan membuat garis lengkung dari sini ke naik ke atas Seperti ini Kak Fajar lanjutkan lagi Turun Tidak perlu takut kalau bentuknya tidak sempurna ya Lalu Kak Fajar akan tambahkan Mata di kedua bentuk buahnya Kak Fajar mulai dari buah pirnya Sama Kak Fajar menggambar lingkaran Jika kalian ingin menggambar matanya dengan ekspresi berbeda juga boleh ya Seperti ini Kak Fajar akan menggambar mulutnya Kalian juga diperbolehkan membuat ekspresi berbeda ya Tidak harus sama persis dengan yang dibuat oleh Kak Fajar Kak Fajar akan membuat bagian matanya Kak Fajar akan membuat berbeda untuk matanya Seperti ini Dua Sama Untuk mata yang berbeda ya Kita buat ekspresinya semuanya tersenyum Ini adalah bentuk dasarnya sudah selesai Nanti kita akan warnai lagi Baiklah dadek Kak Fajar akan mulai mewarna dari bagian buah pirnya ya Kak Fajar gunakan warna kuning dulu Terima kasih telah menonton! 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 video dari Kak Fajar dan ikuti instruksi dari Kak Fajar agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang Kak Fajar buat kalian bisa subscribe pencet tombol merah yang ada di komputer kalian dan juga kalian bisa like ya, agar kalian tidak ketinggalan dari materi Kak Fajar oh iya, Kak Fajar masih punya banyak materi video-video tentang menggambar yang sudah Kak Fajar buat, kalian bisa lihat di channelnya Kak Fajar Unak Unik ini tadi adalah gambar yang sudah kita buat bersama kalian, ada tiga buah, apel semangka dan buah pir kita jadikan sebuah karakter kartu bagaimana adik-adik menyenangkan bukan, dan jangan takut atau jangan malu jika gambar kalian merasa jelek, karena tidak ada gambar yang jelek, semua gambar kalian adalah baiklah adik-adik, sampai ketemu lagi dengan materi-materi Kak Fajar dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya